syarat mendapatkan kepahaman agama syarat kepahaman agama adalah bagaimana hati kita ini dibuka oleh Allah SWT dengan asbah berkorban, dengan harta dan diri sehingga Allah SWT berikan kepahaman-kepahaman yang sangat mahal dan kepahaman agama ini hanyalah milik Allah SWT diberikan terhadap siapapun yang Allah SWT kehendaki man yuridillah hubihi khairan yufakiyubidin jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba maka dipahamkan kepada agama Masya Allah tidak tinggal shalat lima waktu Om Bentong ini paham? ini paham? bahkan waktunya pas tepat waktu Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Tuhan hadirin yang melihatkan Allah SWT puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT yang begitu cintanya terhadap diri kita yang Masya Allah padahal kita ini tidak pantas dipilih menjadi daim-daimnya Allah bahkan ada seorang maulana dari Pakistan beliau menyampaikan saking tidak pantasnya Masya Allah wah berat saya menyampaikan diwafatkan dalam mengucapkan la ilaha illallah maka dia telah dipilih menjadi daimnya Allah SWT hatirin yang melihatkan Allah SWT keyakinan orang yang beriman terhadap satu amal adalah bagaimana dia melihat amal soleh itu adalah sarana untuk memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah SWT keyakinan orang yang beriman terhadap satu amal maka dia yakin dengan asbab wasilah amal soleh yang dia buat maka Allah SWT akan berikan pertolongan terhadap dirinya inilah yang menjadi keyakinan daripada 124.000 nabi 313 rasul mereka berkeyakinan dengan amal yang mereka buat mereka akan ditolong dengan Allah SWT apalagi kita hari ini yang kita buat adalah ibu daripada amal yaitu dakwah mustahil ibadah mu'amalah mu'asyar dan ahlak ada tanpa adanya dakwah sehingga dikatakan oleh para orang tua kita ini bagaimana kita ini bukan mencetak iman tapi membuat pabrik-pabrik iman ini hadirnya muliakan Allah SWT yang harus kita syukuri bagaimana perjuangan para nabi para sahabat terdolong menegakkan agamanya Allah SWT dengan banyak mengorbankan harta diri dan waktu mereka mereka faham bagaimana pentingnya keluar di jalan Allah SWT sehingga mereka meninggalkan bagaimana pahala sholat di Masjidil Haram yang pahalanya ini dikali 100 ribu kali lipat mereka meninggalkan sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya sampai 50 ribu kali lipat tapi mereka faham mengantarkan agama sampai ke China mengantarkan agama sampai ke Rusia sehingga orang Rusia, orang Cina, orang Perancis, orang Amerika sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pahalanya mengalir kepada mereka ini tidak berhenti sampai hari kiamat ini kepahaman para sahabat mereka faham bahwasannya tentang satu usaha yang Allah SWT tawafkan wahai orang-orang yang beriman maukah aku tunjukkan satu usaha yang tidak ada ruginya berbisnis dengan aku kata Allah SWT yang bisa melepaskan kalian daripada azab yang sangat pedih dengan syarat kalian beriman kepada Allah mengikuti syariat daripada Rasulullah dan kalian berjihad di jalan Allah SWT dengan syarat korban harta dan diri sendiri ini hati rinyamulakan Allah SWT syarat mendapatkan kepahaman agama syarat kepahaman agama adalah bagaimana hati kita ini dibuka oleh Allah SWT dengan asbab berkorban dengan harta dan diri sehingga Allah SWT berikan kepahaman-kepahaman yang sangat mahal dan kepahaman agama ini hanyalah milik Allah SWT diberikan terhadap siapapun yang Allah SWT kehendaki jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba maka dipahamkan kepada agama Masya Allah tidak tinggal sholat lima waktu Om Bentong ini paham ini maham bahkan waktunya pas tepat waktu Masya Allah mohon maaf orang mondok tahun-tahun pun untuk perkara tepat waktu sulit saking tidak dipahamkan dengan agama yang hari-hari dikaji coba tapi korban harta diri dan waktu meluangkan waktu Masya Allah korban bapak-bapak ini bukan kecil Masya Allah meninggalkan anak dan istri sementara ini bukan kecil satu hari dunia ukurannya seribu tahun akhirat akhirat tiga ribu tahun kita berkorban untuk agamanya Allah SWT anak dan istri kita mungkin yang kita tinggalkan sedang sakit mungkin anak dan istri kita dalam keadaan susah tapi kita lebih memilih memperjuangkan agamanya Allah SWT maka insya Allah Allah ridho atas pengorbanan anak dan istri kita masalah-masalah hati dunia mulia adalah bentuk daripada tarbiah tapi Allah SWT berikan satu cara menyelesaikan daripada masalah ini adalah dengan cara dakwah orang-orang terdahulu mereka menyelesaikan masalahnya hanya dengan sepertiga ibadah mereka kita dengar bagaimana kisah orang yang melakukan satu safar ketika hujan mereka masuk ke dalam gua tiba-tiba batu besar menggeliling dan menutupi daripada mulut gua tersebut maka hadirin yang mulia satu orang berkata tidak akan ada yang bisa mengeluarkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah SWT ini keyakinan orang yang beriman memanfaatkan doa di kala kesulitan di kala kemudahan lebih mujahadah lagi berdoa sungguh-sungguh di kala ni'mat oh ini lebih mujahadah kalau di kesulitan pasti fitranya berdoa tetapi mereka bermusilah terhadap amal-amal yang mereka buat sehingga satu orang mengatakan ya Allah aku memiliki kedua orang tua yang haknya aku penuhi bahkan aku tinggalkan hak anak istriku sebelum orangtuaku terlebih dahulu aku memerah susu untuk mereka satu kali aku memiliki hajat sehingga ketika aku pulang mereka sudah dalam keadaan tertidur maka aku mulai memerah susu anak dan istriku merengek-rengek tapi aku ya Allah aku menahan diriku untuk berdiri di samping orangtuaku menunggu mereka bangun sampai mereka bangun dan aku memberikannya terlebih dahulu ini orang kata monasa'ah dia buat mu'amalah dan mu'asyarah yang baik serta akhlak yang baik terhadap orangtuanya sehingga dia berdoa ya Allah jika engkau ridho atas amal yang aku buat ini maka geserkanlah batu tersebut tidak perlu mesin berat tidak perlu alat canggih maka dengan kekuatan iman dan amal maka batu bergeser tapi masih tidak mengeluarkan mereka dari gua hati rinyamulih tetapi jadi pelajaran terhadap orang yang kedua melihat suksesnya orang pertama berdoa maka dia angkat tangan yang sama ya Allah sesungguhnya aku memiliki sepupu yang sangat cantik dan hatiku ingin memilikinya manakala satu datang musim pacakri dia datang kepadaku dengan memerlukan sebuah hajar sehingga aku berikan dia uang seratus dinar dengan syarat dia menyerahkan tubuhnya terhadapku bahkan ketika aku menguasainya ya Allah maka dia mendorongku dengan mengatakan takutlah kepada Allah aku tidak ingin cincin keperawananku diambil tanpa haknya maka seketika aku takut kepadamu ya Rabb aku lepaskan dia dan aku berikan uang seratus dinar tersebut maulunah sa'ad damat barakatuh mengatakan itu adalah mu'amalah, mu'asyarah, dan akhlak yang baik sehingga Allah ridau ya Allah geserkanlah batu tersebut batu bergeser orang ketiga yakinnya lebih kuat dong lihat yang pertama bergeser yang kedua bergeser semakin timbul nah ini kalau melihat orang-orang sholat itu seperti itu dia angkat tangannya ya Allah aku punya hamba sahaya maka satu kali aku telat membayar gajinya sehingga dia pergi entah kemana maka dari gajinya aku kembangkan menjadi usaha yang besar banyak ternaknya satu kali dia datang kepadaku dan meminta haknya maka aku katakan seluruh ini milikku maka dia ambil semuanya tanpa menyisahkan sedikit sedikitnya untukku mau nasihat damat barakatuh katakan ini adalah mu'amalah, mu'asyarah, dan akhlak yang baik sehingga dengan asbab doa orang yang ketiga bergeser batu mereka bisa keluar hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala amal-amal ibadah baik bentuknya mu'amalah, mu'asyarah, dan akhlak hanya menyelesaikan sepertiga masalah kita tapi tanpa didasari masalah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ilamkan dalam kehidupan kita adalah masalah iman sehingga hanya dengan tiga hari saja Masya Allah Allah berikan pertolongan yang besar daripada keluar mulut gua tadi ini yang harus kita hargai bagaimana hari ini kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan ada berdiri di atas usaha dakwah kita manfaatkan hati minyak mudahnya kita keluar tiga hari karena ada tujuh puluh kebaikan yang Allah pandang dan ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena kekuatan kita mungkin sebelumnya pun ada rencana-rencana mungkin banyak terbiah-terbiah tapi karena kebaikan-kebaikan sudah terkumpul maka Allah mudahkan keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka hadirin yang mulia penting membawa satu sifat penting membawa amal yang didapatkan setelah keluar tiga hari walaupun konsepnya itu-itu saja tapi hasilnya akan berbeda-beda setiap orang tidak sama hasilnya sejauh mana pengorbanannya kepahaman agama sejauh juga itu hasilnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. setelah hijrah adalah membuat masjid dalam sejarah Masjid Kuba didirikan ada satu masjid yang diruntuhkan oleh Rasulullah karena dibangun tanpa asas ketakwaan maka setelah selesai Nabi membangun Masjid Nabawi dibangun dengan asas ketakwaan Nabi dan para sahabat kemudian setelah dibangun masjid apa yang Rasulullah buat adalah meluangkan waktu untuk masjid meluangkan waktu untuk masjid untuk membuat apa? amal-amal masjid amal masjid pertama adalah dakwah illallah, talim wa ta'alun, zikir ibadah dan khidmat empat kesempurnaan ini harus dibuat manakala kita seorang da'i tidak membuat empat amal sempurna ini akan datang tarbiah-tarbiah hadirin yang mulia tetapi jika dibuat amal ini sempurna bentuknya tazkiah-tazkiah kebersihan jiwa segala pertolongan Allah akan nampak hadirin yang mulia kan Allah s.w.t maka hari-hari kita pulang ke makomi kita di muhala kita ini adalah kerja yang sesungguhnya kalau keluar inti koli ini Masya Allah Nusroh keluar tiga hari ini latihan tapi dakwah yang sebenarnya di makomi kita dan kegiatan para da'i hanya dua kalau tidak makomi inti koli kalau tidak inti koli makomi seperti itu terus muhajirin dan ansor membentuk sifat kedua daripada sifat sahabat tadi maka setiap da'i harus punya landasan dan landasan ini disebut dengan makomi tempat muhala kita maka hadirin yang mulia buat meluangkan waktu dalam setiap hari ini punya kita nisob hawl waktu takaran nisob umur kita yaitu dua setengah jam barang siapa mengerjakan satu pahala kebaikan maka sepuluh kali lipat baginya pahalanya maka sama dengan menginfakan harta dan diri waktu kita dalam satu hari dua setengah jam sama kita dengan mewakili satu hari umur kita untuk agamanya Allah s.w.t dua setengah jam beres sholat subuh musyawarah bentuk daripada siapa yang nanti taklim asar petugasnya ini buat muja karo selesai jikir pagi petang pulang beres isro sudah berapa lama itu di masjid nah ini hatirin yang mulia yang harus dipuat paradai agar bagaimana keimanan kita terjaga intikoli adalah cara untuk memasukkan iman tapi cara menjaga iman adalah membuat makomi buat musyawarah buat tali buat dua setengah jam kemudian tunaikan yang namanya jauhlah satu jauhlah dua kenapa untuk menggugurkan ayat Allah s.w.t inna ma ya'muruh masajidallah man amanabillahi wal yaumil akhir al-ayyah memakmurkan masjid Allah seorang maulana ulama daripada temur mengatakan bahwasannya minimal memakmurkan tiga masjid karena Allah s.w.t mencintai jama' yang ganjir maka tunainya seperti apa tunainya ayat tersebut agar kita dianggap orang yang beriman kepada Allah dan hari air pertama menghidupkan jauhlah satu silaturahmi mingguan buat musyawaroh kita datang ke siapa yuk ke PRT assalamualaikum cuma berbincang-bincang saja jauhlah kabarkan bagaimana ta'lim kita sudah hidup bagaimana hasil ta'lim ada orang-orang sudah mulai duduk ta'lim makmurnya masjid terlihat maka insya Allah nanti senang nah itu jauhlah satu kemudian buat jauhlah dua ke masjid terdekat buat dalam satu minggu maupun ikut sholat berjama' ataupun duduk dalam ta'lim-ta'lim mereka apalagi kajian-kajian masail boleh di masjid yang kita terdekat nah yang ketiga adalah bagaimana tertunainya tiga masjid ini yang ketiga adalah masjid tempat kita ni misok baik inti koli ataupun keluar tiga hari maka dengan tertunainya amalan tiga masjid ini kita lepas daripada tuntutan bukan orang beriman kita akan termasuk golongan orang beriman kepada hari akhir ini hadirin yang mulia buat amalan-amalan masjid musyawarah dua setengah jam ta'lim jauhlah satu jauhlah dua sampai kita keluar nisab setiap bulan bersedia insyaallah 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 keluarnya kami tiga hari ya Allah sesungguhnya perjalanan kami menuju akhiratmu ya Allah keluarnya tiga hari kami ya Allah sesungguhnya untuk memudahkan pertanyaan di alam kubur ya Allah pertanyaan di syuruh pertanyaan di zimijan ya Allah ya Rahman ya Ardind pandanglah pengorbanan kami tiga hari ini ya Allah kami lakukan ya Allah semuanya karena mata-mata hanya untuk menghadapkan riduhmu ya Allah ya Allah mudahkan jamaah yang bergerak ya Allah terima korban kami ya Allah terima korban kami amb actions Ya Allah mudahkan kami masuk ke dalam syurgamu bersama-sama ya Allah mudahkan kami untuk jumpa dengan Rasulullah mudahkan kami untuk jumpa dengan para sahabat rBI Ya Allah terima korban kami ya Allah jadikan korban kami ini wasilah terbukanya misjid kami ya Allah untuk jamaah ya Allah ya Allah semuanya tiga hari terima ya Allah jadikan ini wasilah terbukanya misjid kami untuk jamaah ya Allah mudahkan jamaah masuk Masjid kami ya Allah, muhala kami ya Allah Ya Allah kami lihat bagaimana mereka memuliakan kami ya Allah Maka beri kemudahan kami untuk memuliakan jamaah-jamaah yang bergerak ya Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Lembutkan hati daripada pengurus-pengurus masjid kami ya Allah Ya Allah terima pertan kami ya Allah Sehingga kami bisa mewujudkan amal agama sempurna ini di kami ya Allah Kami rindu kedatang jamaah ya Allah Dulu kami sering meninggalkan kekajan utrah jamaah ya Allah Kami sering lalaikan jamaah-jamaah dunia ya Allah Hari ini jamaah dunia sulit ya Allah Kami meminta kembali jamaah-jamaah india Bagi saat mengeladah untuk bergerak ya Allah Ini salah kami ya Allah Ketika mereka ada tak ada kami tinggalkan Ketika mereka ada kami tidak pernah menemani mereka ya Allah Ini azab dari engkau ya Allah Sehingga seluruh dunia sulit ya Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Mulai hari ini ya Allah Siapapun yang datang ke muhala kami Kami akan menaikan daripada ansar kami ya Allah Kami akan muliakan daripada jamaah-jamaah yang datang ya Allah Ya Allah Kau telah beri kemudahan kami hikmat iman dalam usaha da'wah Jangan kami kincirkan dalam usaha da'wah ya Allah Jaga kami dalam usaha da'wah ya Allah Istri kau masuk kami dalam usaha da'wah ya Allah Bentuk istri-istri kami ya Allah dalam da'wah ya Allah Ijinkan istri kami dan kami masuk surga bersama-sama ya Allah Ya Allah habis doza doza jahil ya kami ya Allah Tutup keburukan-keburukan kami ya Allah Tutup aib-aib kami ya Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Seandainya kau tidak menutup aib kami siapa kami ya Allah Ya Allah ini semua karenamu ya Allah Engkau menutup aib-aib kami ya Allah Ya Allah kami minta tutup aib-aib saudara muslim kami ya Allah Sebagaimana engkau menutup aib kami ya Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Berikan seluruh pahala kebaikan amal soleh untuk orang tua kami yang menolak da'wah ya Allah Orang tua kami belum paham ya Allah Kami hanya ingin membahas kebaikan mereka orang tua kami ya Allah Maka kami itikabkan dan kami ajamkan ya Allah Kami ridho asal engkau ridho ya Allah Kami berikan seluruh pahala untuk orang tua kami ya Allah Asal jangan dikauh sikam mereka ya Allah Mereka belum paham ya Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Istri yang kami tinggalkan ya Allah Dalam keadaan kesulitan ya Allah Ya Allah mudahkan istri dari kami ya Allah Berikan risih yang sama terhadap risih yang kami berikan ya Allah Jaga anak dan istri kami ya Allah Ya Allah jauhkan tarbiah-tarbiah yang menghanyutkan kami ya Allah Dekatkan dunia kepada engkau ya Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Istri kemakan kami dalam da'wah Jaga kami dalam da'wah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Kami tidak akan pernah lurus Jika tidak dekat dengan ulama ya Allah Maka jaga ulama-ulama kami ya Allah Mahabahkan ulama-ulama terhadap da'wah ya Allah Jaga mahluk nasa'at ya Allah Jaga ya Allah Satukan kami kembali dalam usaha da'wah ya Allah Kami rindu majmah besar di sikapai ya Allah Kami rindu majmah besar di nizamudin ya Allah Maka satukan kembali kami dalam usaha da'wah ya Allah Sehingga Rasulullah ridha'wah terhadap diri kami ya Allah Ya Allah permintaan kami terakhir Semun kami kami tidak tahu ya Allah Namun jangan sampai kematian datang kami tidak pernah bermimpi dengan Rasulullah Ijinkan satu kali kami bermimpi dengan Rasulullah sebelum kami wafat ya Allah Ya Allah jumpakan kami dengan kekasihmu di akhirat ya Allah Berikan kami air langsung dari telaga Al-Kawasar melalui tangannya ya Allah Ya Allah rindu kami terhadap Rasulullah sehingga kami mau berkorban seperti ini ya Allah Jangan sampai pengorbanan kami tertolak bahkan kami tidak bisa terjumpa dengan Rasulullah Ya Allah ya Rahman ya Rahim masukkan kami ke dalam jannah bersama-sama Dan izinkan kami melihat wajahmu ya Allah Ya Allah Ya Allah Dosa kami banyak ya Allah Dibandingkan butir pasir lebih banyak dosa kami ya Allah Dosa kami banyak dosa istri kami banyak ya Allah Dibandingkan dengan bintang pun lebih banyak dosa kami ya Allah Tapi kami belajar menjadi orang yang beriman ya Allah Kami yakin bahwa ampunanmu jauh lebih besar ya Allah Rabbana taqabal millah innaka anta sami'un alim Rabbana innaka anta tawabur rahim Rabbana hatina fidunnya asana Wadulah rata asana wadulah rata asana wadulah rata ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati amma yasibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anja Channel Terima kasih